assalamualaikum temen-temen semua selamat datang di channel dadang games dan selamat datang kembali juga di yugio master duel brother let's go let's go let's go let's go let's go temen-temen ya eh sedikit info aja ya gua rekaman ini jam 5 pagi ya temen-temen ya tanggal 1 bulan 10 2024 asik temen-temen ya gue ingin menginfokan kepada kalian dadang Oh sudah mencapai poin 25.000 temen-temen di duelskap second stage Oke untuk perihal ranking gua belum belum di update ya temen-temen ya tuh masih masih ditunda masih 1600 ininya 21.000 dan gua top terakhir kali ya temen-temen ya 4400 ininya 24.000 atau 23.000 lupa gue nanti kita lihat lagi kalau udah di update ya temen-temen ya oke tanpa berbahasa-bahasi lagi gua langsung aja ke deklisnya temen-temen gua sebutin listnya dulu ya satu failers tiga Maxi satu ogres tiga ash tiga primera tiga trudea masing-masing masing-masing satu bestial ya temen-temen ya dan tiga bestial lubeleon satu gargoyle tiga Nibiru Primal Bing satu pot of prosperity dan tiga stand up satu Branded Regain satu tiga kok tiga dua all by the grave satu cross out tiga emblema satu wake up tiga imper dan satu centurion Palangs Oke temen-temen disini mungkin kalian bisa cut infinite impermanence biasanya jadi dua dan juga failernya jadi dua mungkin ya karena terkadang kalian temen-temen going second nih kalian udah ngeaktifin apa nimpa lawan pakai Nibiru atau banish kartu lawan pakai magnamut atau bestial maksud gua terkadang apa imper kalian mati di tangan gitu temen-temen mungkin lebih baik failer jadi dua gitu walaupun failer bakal kena ini sih triple tactics talent nah kena ini berits oke dan yah gitu aja temen-temen sorry banget sorry banget nih kalau gua agak-agak belibet karena duh eh kurang tidur gua temen-temen gila dia dan disini gua bawa tiga Nibiru karena entah kenapa gua di Duelist Cup second stage ini ngelawan kastira temen-temen yang samannya lebih dari tujuh ya mereka ya gameplaynya entah kenapa dan juga lawan ancient gear ancient gear lagi naik juga by the way gara-gara ada pack baru ya kan Oke kita ke ekstradek ekstradeknya dulu temen-temen satu baron tuffler satu dispater satu chaos angel dua blazar satu supernova dan dua crimson dragon dua legatia dua oksila satu almiraj satu artemis dan 1sb little night my brother itu temen-temen ya di sini di sini yang wajib chaos angel temen-temen sama blazar blazar minimal satu crimson minimal satu tapi gua bawa dua dua temen-temen karena eh sepanjang perjalanan gua ini ya temen-temen ya di Duelist Cup second stage ini gua banyak menemukan gua pakai crimson crimson gua kena droplet so ya krimson dua adalah is the way to go untuk untuk gameplay gua ya temen-temen ya oke gitu sih dan ya that's it kita ke replay pertama temen-temen di sini gua mungkin akan minim minim ini temen-temen minim editan ya ekek XXXXX namanya mungkin kita dua dua atau tiga replay saja temen-temen gila gua eh nah disini gua ada 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 melakukan misplay temen-temen pada saat ini ya di duel ini karena duel ini adalah duel tra lima duel terakhir temen-temen sudah wak salah satu dari duel terakhir yang gua lakukan pada saat duel ini terjadi sudah jam 10.45 pagi temen-temen yang dimana 10.59 itu duelist cupnya di ditutup ya temen-temen ya aduh jadi gua agak kurang fokus ya nah roh sama merah ya field spell field spell pasang trudea di sini kan harusnya ya trudea nih ya kena Maxi Maxi sure bisa Ice Blossom disini trudea ubah jadi level 8 ya kan temen-temen terus trudeanya mundurin pasang gargoyle harusnya eh gua malah langsung chain ini loh chain stand up goblok eh enggak deng wait what oh well whatever sorry ternyata gua salah dong bukan ini ternyata asem oke whatever tolong lupakan kata-kata gua temen-temen gua lupa yang mana ya gua misplay itu ya eh whatever sorry 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 eh maafkan diriku temen-temen di sini ya kita ambil thread di sini disruption kita ada 123 that's it tiga doang temen-temen kalau kalau blazarnya berhasil terpanggil ya mungkin empat ya kan di sini lawan youbel ya lawan youbel freaking youbel dude stupid youbel men di sini gua langsung chain Primera temen-temen toggle on by the way Primera langsung set ambil chain trudea trudea ubah jadi level 8 Brother ya trudea jadi level 8 chain langsung stand up langsung ke crimson elecrimson ya crimson peng langsung target bikin blazar disini langsung masih toggle on gua temen-temen langsung yang gua banish si dark beckoning bisnya ya ya dia punya Gravesome squirmer ya it's oke di sini dia supaya bisa manggil monster ini kan banish dirinya special summon Finn dengan attack nol dan dengan nol attack atau defense dari tangan atau graveyard so di sini kita masih toggle on juga langsung call by the Zagreve call by Zagreve ya sure ya dia suren gitu temen-temen oke itu replay yang pertama ya azik replay yang pertama Brother mana ya mungkin ini kayaknya ini udah yang gua tadi gua sebutin misplay by the way match up lawan youbel wakil ini tuh ah mungkin 60% 60 sampai 65% kita akan menang karena kita bawa juga bestial temen-temen ya Nah kayaknya ini sih yang gua misplay ya ini lawan fluandris ya di sini gua copy um temen-temen berharap lah gua negate gua negate berharap lawan kombonya selesai karena luandris cukup beriki ya temen-temen ya dan ya ternyata break dia malah kesimog simorg simorg udah and face dan di sini gua nge top top deck ashblossom lihat sangat berbakat sekali temen-temen dadang oh gitu loh how langsung selesai ya di sini gua misplay temen-temen nih nanti nih Hai Primera ambil field spell ya field spell kalau nggak salah buang trudea enggak deng di sini gua gua langsung battle face atek dulu ya temen-temen ya karena gua gua pernah mengalami kejadian dimana gua full combo full combo terus ngeratain fieldnya marineses temen-temen eh di akhir battle face gua kena evenly cocok jadi gua ah kalau ngelawan deck-deck tier 2 tier 3 begini sebaiknya kita play around evenly temen-temen karena deck buildingnya pasti bapuk jadi ya Oke kita buang wake upnya kita ke trudea level 8 harusnya akan mundur ya kayak yang tadi tuh di replay pertama di sini gua udah levelnya langsung mencet stand up centurion maksud gua ini nih temen-temen nih yang sudah menunjuk menunjukkan jam 10.48an jam segituan lah intinya pokoknya udah mepet-mepet mau selesai duel iskapnya jadi gua udah kurang fokus di sini untungnya 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 gua masih ngedraw emblema out it's so it's still good jadi kita buang buang itunya si si trapnya sipalang kita disini bikin SP ya pasang si gargoyle di sini and face kita kita toggle on lagi temen-temen Palangs hidupin Legatia Legatia pasang Primera and face disruption kita cuma berapa cuma satu sebenarnya kalau blazar berhasil terpanggil ya dua di sini lawan surrender temen-temen ya surrender Oke udah dua kita ke replay yang terakhir temen-temen aku tidak bisa terlalu lama kawanku aku tidak bisa terlalu lama karena ngentuk sorry ya temen-temen ya ya gua baru gila gua kemarin kan dari jam dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang temen-temen stream ya duel iskap sampai tutup duel iskapnya bahkan sebelum sebelum stream itu gua nggak tidur dari jam 10 malam nggak tidur temen-temen dagang gua sampai jam 6 pagi ya dagangnya sih sampai jam 4 pagi ya terus sahur puasa Senin gua temen-temen terus nge-push nge-push duel iskap sampai jam 11 sambil puasa dan gua nggak tidur lagi abis itu langsung beres-beres rumah sampai jam jam 3-an sampai asar temen-temen gua baru tidur maghrib bangun tidur lagi sampai jam 10 jam 10 sampai jam 3 tadi ini udah subuh jam 5 by the way gila sorry kalau gua agak-agak belibet ya ya pasang branded regain ke Primera wake up centurion ini replay terakhir by the way temen-temen ya kita buang Palangs disini kita akan ke SP Little Knight ya temen-temen ya Disruption kita akan lumayan banyak ya pakai S Blossom yes disini kita akan SP plus plus Legatia draw 1 temen-temen ya plus regain disini kita ke Legatia draw 1 draw gargoyle gargoyle bangke malah nyangkut di tangan nggak tahu diri yaudah disini kita pasang Primera aja kita buang trudea special summon gargoyle kita ke SP Little Knight SP Little Knight kita disini banish gargoyle ya ya gargoyle terus di shuffle pakai regain jadi breaknya balik lagi ke deck kita punya S Blossom disini kita toggle on seperti tadi temen-temen hidupin ke Legatia set Legatia pasang trudea let's go disini Disruption kita ada 12 kalau blazer berhasil terpanggil 3 sebenarnya sederhana gitu loh combo nya ya di sini lawannya telemens kalau kalau lawan telemens itu menurut gue ya temen-temen ya Perle Reino itu target S banget karena kalau handrape kalian cuma S Blossom gue bingung mau mau yang mana yang mau di negat normal summon Reino Heart kah Shiren kah Perle kah atau Kit Kalos tapi Kit Kalos kalau efek surge nya kalian negat efek mill nya masih jalan kalau kalian mau berniat efek mill nya mau negat mau di negat sama kalian kayaknya bakal di chain block di chain block sama Tear Cash ya di kebanyakan waktu jadi ya mungkin Perle Reino adalah target terbaik menurut gue ya jadi gue langsung negat saja lawan punya Shiren buang Reino Heart Homo Heart kampret ya kita langsung chain Primera temen-temen langsung chain trudea let's go 8 4 tuner ya buang si suliek kita disini langsung chain Primera chain stand up langsung ke Crimson disini Crimson gua langsung ke Supernova iya kita ke Crimson dulu kita ke Supernova karena gua niatnya kalau dia ngaktifin Kit Kalos yang ada di otak gua ya ngaktifin Kit Kalos kita akan bersihkan fieldnya Benny semua tapi gua lupa kalau Perle Reino bisa chain block so tapi lawannya tidak ke Kit Kalos juga lawannya malah ke Kaleido Heart temen-temen ke Kaleido so lawannya juga agak-agak sebenernya ya ya aktifin Havnish Havnish nya di-add ya ke tangan ya pakai suliek dia gambler kampret ingin penjidai ya ya yup dia ke Kaleido sure Kaleido disini target Supernova terus Perle target Legatia disini SP Little Knight target Supernova plus Kaleido temen-temen niat gua adalah Kaleido nya terus pakai Branded Regain balikin lagi ke Extra Deck lawan kita draw satu siapa tau kita draw Maxi atau Bestial dan kita menang gitu temen-temen oke itu aja ya duel replaynya itu tadi replay terakhir oke temen-temen sekian aja dari gua videonya dan ya gua untuk ini sekali lagi minta maaf ya kepada kalian ya ah lain kali gua akan lebih jago lagi temen-temen karena target gua pas stream ya gua ingin mencapai 30 ribu poin dan gua melakukan vote ada kali 40 udah ada tapi 40 berapanya persisnya 42 atau 48 gua lupa 60% dari voter mengatakan iya temen-temen dan 40 nya mengatakan tidak akan mencapai 30 ribu eh gua mengecewakan anjir ah tidak voter yang mengatakan iya adalah believer men anjir anjir aku sudah apa mengecewakan believer dan oh gitu loh oke oke gitu aja temen-temen kita berjumpa lagi di Duelist Cup yang selanjutnya ya stream stream mungkin 3 hari lagi berturut-turut kalau Duelist Cup ya kan kayak gitu aja temen-temen thank you very much buat yang udah bantu like share dan subscribe dan thank you so much terimakasih banyak untuk kalian yang udah gila udah nonton 3 hari berturut-turut ya temen-temen ya 4 jam 4 jam terus 5 jam ya stream terakhir ya gila gua sangat mengapresiasi kalian temen-temen makasih banyak udah nemenin gua stream stream gendeng oh men grinding Duelist Cup ternyata begini rasanya gitu loh apalagi kalau kita dibandingkan sama Tasuku ya temen-temen ya 85.000 co 85.000 dia yang nomor 1 ya gila oke temen-temen gitu aja jaga diri kalian jaga kesehatan kalian temen-temen kita berjumpa lagi di video-video atau di stream-stream yang berikutnya bye bye brother udah gila gua kurang tidur temen-temen sorry banget belibet suaranya bukan belibet suaranya sih cara bicaranya kayak orang teller gitu loh oke let's take it slow where you go I go too and if you hit the bottom I'm going down with you bit um ya